Pemirsa kebakaran melanda sebuah warung makan dan penitipan sepeda botor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak sempat dievakuasi, lebih dari 100 sepeda motor hangus terbakar. Api cepat membesar menghanguskan sebuah bangunan warung makan dan tempat parkir di seberang pusat perbelanjaan Gendaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seluruh bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu hangus terbakar dalam waktu singkat. Pasca kebakaran, lokasi kebakaran menjadi tontonan warga. 100 lebih bangkai sepeda motor yang terbakar belum dievakuasi dari lokasi kebakaran. Ada beberapa motor waktu saya parkir, cuma masih ada banyak space gitu loh. Tapi nggak bakal nyangka kalau misalkan yang kena tuh sebanyak ini gitu. Karena kan pas saya parkir, kondisinya emang masih longgar gitu. Ponsek Kebayoran Lama masih mendalami penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk petugas parkir dan pemilik warung makan. Kebakaran yang menghanguskan sebuah warung makan dan tempat penitiban sepeda motor, di depan Melgandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam, mengakibatkan kepanikan warga. Pemilik motor yang menitipkan kendaraannya berusaha menyelamatkan motor masing-masing. Kebakaran padam setelah 22 mobil damkar dengan 80 personil diterjunkan ke lokasi. Jijuga kebakaran terjadi akibat kebakaran sampah. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews, belaporkan.